Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga notifikasinya ya. Terima kasih. Agar tetap bisa fit dan juga sehat saat merayakan lebaran nanti. Penasaran makanan apa saja? Saksikan terus video ini sampai habis ya. Yang pertama, masukkan sayur dan buah ke dalam menu lebaran. Selain menghidangkan rendang, ketupat, kulai kambing, opor, dan makanan lainnya yang sudah biasa ada saat lebaran, Anda bisa menambahkan makanan-makanan sehat seperti roti gandum, sayur mayur, potongan buah, dan nasi merah, sehingga bukan hanya makanan tinggi lemak saja yang bisa dikonsumsi. Sediakan juga pilihan menu yang sehat. Berikutnya, kurangi hidangan makanan manis. Batasi konsumsi makanan manis seperti kue dan coklat yang biasanya termasuk dalam menu makanan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa mengkonsumsi terlalu banyak makanan manis tidak baik untuk tubuh. Lalu, pilih air putih, bukan minuman manis atau soda. Jika terdapat minuman manis, soda, dan air putih di atas meja, lebih baik Anda memilih untuk minum air putih, karena bagaimanapun juga, air putih itu memiliki manfaat baik untuk tubuh. Bukannya tidak boleh minum minuman yang manis atau soda, namun, minumnya cukup sedikit saja. Yang tidak kalah penting adalah, perhatikan waktu makan. Jika Anda ingin tetap sehat serta menjaga berat badan agar tidak naik, Anda harus menahan diri agar tidak terus mengambil makanan yang tersedia dan makan setiap satu jam sekali misalnya. Walaupun Anda hanya mencomor sedikit makanan setiap satu jam, hal tersebut akan tetap memiliki dampak terhadap kesehatan dan berat tubuh. Jadi, memperhatikan waktu makan merupakan salah satu cara yang bisa Anda terapkan jika ingin tetap sehat saat lebaran. Dan, yang terakhir adalah, Porsi makan harus Anda jaga. Tubuh menjalani proses detoksifikasi atau pembuangan racun selama berpuasa. Setelah ibadah puasa selesai, tubuh Anda memerlukan waktu agar bisa beradaptasi kembali dengan makanan yang biasa dikonsumsi. Jangan sampai Anda makan terlalu banyak. Nasihat sangat bagus yang bisa Anda ikuti adalah, makanlah sebelum perut Anda merasa lapar dan berhenti makan sebelum perut merasa kenyang. Menjaga porsi makan adalah salah satu cara agar tetap makan sehat saat merayakan lebaran. Itulah beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menghadapi lebaran. Biasanya, tidak sedikit dari orang yang merayakan lebaran, makan makanan dengan pola berlebihan. Dengan begitu akan meningkatkan risiko penyakit setelah lebaran. Memang berpuasa saat menjelang lebaran, cenderung membuat orang ingin makan lebih banyak. Namun, tahukah Anda bahwa ada beragam risiko yang dapat terjadi, seperti sakit dalam bagian pencernaan. Untuk itu, sebaiknya saat lebaran, Anda mengatur pola makan agar terhindar dari yang namanya sakit pencernaan. Oke, demikianlah tadi beberapa jenis makanan yang sebaiknya kita konsumsi saat merayakan hari raya lebaran nanti. Yang paling penting juga adalah, kita harus senantiasa menjaga agar porsi makanan yang kita konsumsi saat idul fitri nanti tidak berlebihan. Dengan demikian, tubuh kita akan tetap terjaga kesehatan dan kebugarannya. Demikianlah untuk tips kali ini. Saya mengucapkan, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal Aydin Walfa Izin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.